Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada edisi video kali ini, admin akan mengajak sedulur nasib dan hoki, untuk bersama-sama membahas mengenai keistimewaan orang yang hatinya ikhlas di mana salah satunya bisa menghancurkan musuh tanpa menyentuh sama sekali. Setujukah anda jika sifat ikhlas, pasrah, dan ngalah merupakan suatu hal yang mudah sekali untuk diucapkan namun sangat sulit untuk dilakukan. Ketiga sifat tersebut, terutama sifat ikhlas, berhubungan langsung dengan inti sukma sejati yang merupakan jembatan penghubung antara manusia dengan Tuhannya. Sehingga ketika anda mengamalkan sifat-sifat ikhlas, hanya anda dengan sang pecipta langit dan bumilah yang mengetahui kebenarannya. Lalu apakah sebenarnya arti ikhlas tersebut, kenapa banyak orang yang mencoba mempelajarinya melalui berbagai kitab-kitab kuno dan guru-guru spiritualnya, kenapa sedemikian penting bagi mereka? Singkatnya, ikhlas adalah merelakan sesuatu yang kita anggap baik, dengan harapan mendapat ridho ataupun pahala dari Tuhan. Saat kita bisa mengaplikasikan sifat ikhlas, pasrah, dan ngalah dalam kehidupan, kita akan bisa mengakses sesuatu yang lebih besar dari apa yang selama ini kita yakini dan pahami dengan logika. Dan berikut ini adalah beberapa keistimewaan orang yang memiliki sifat ikhlas di dalam hidupnya. Keistimewaan orang ikhlas yang pertama adalah memiliki syarat utama untuk diterima ibadah dan sembahyangnya. Seseorang yang setiap hari melakukan perbuatan amal dan kebajikan, belum menjamin bahwa ibadah dan sembahyangnya akan diterima oleh Tuhan yang maha kuasa. Perbuatan amal dan kebajikan sebesar dan sesering apapun jika di dalam hatinya tidak memiliki keikhlasan, akan kalah dengan orang yang hatinya ikhlas meskipun dia hanya menolong seekor anjing. Sejatinya, apa yang kita beri untuk orang lain adalah milik dari Tuhan dan dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan yang maha agung tersebut akan mengabulkan dan menerima doa serta ibadah orang yang masih berharap dari sesamanya manusia. Keistimewaan orang ikhlas yang kedua adalah memiliki kemiripan dengan sifat dasar Nabi dan Rasul. Ketika para Nabi dan Rasul diberi perintah oleh Allah untuk melakukan dakwah, tidak ada sifat lain di dalam diri mereka selain patuh, taat, dan tulus ikhlas dalam menjalankan perintah tersebut. Di dalam kehidupan mereka sekalipun, ketika dihadapkan dengan ujian, mereka tetap tulus dan menerimanya dengan ikhlas, karena mereka yakin bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi umatnya. Salah satu kisah keikhlasan Nabi yang sangat luar biasa dalam kitab suci, adalah ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Tuhan untuk memotong anaknya yaitu Ismail. Keistimewaan orang yang ikhlas urutan ketiga adalah jauh dari godaan setan dan iblis. Orang yang level keikhlasannya sudah sangat tinggi, dirinya akan dijauhi oleh setan dan iblis, hal itu karena para iblis tahu bahwa menggoda mereka adalah suatu hal yang percuma dan sia-sia. Ketika seseorang memiliki ketulusan dan keikhlasan kepada Tuhan, dia akan benar-benar yakin dan berserah, sehingga segala sesuatu yang terjadi padanya, baik itu hal baik ataupun buruk, dia tahu bahwa kuasa dan pertolongan Tuhan pasti lebih besar daripada godaan ataupun cobaan yang dialaminya. Dengan keikhlasan di dalam hati kita, maka kita juga akan terbebas dari nafsu-nafsu duniawi, sedikit ataupun banyak, sehat ataupun sakit, serta kaya ataupun miskin. Kita akan selalu bersyukur dan terhubung dengan entitas agung yaitu Tuhan yang maha kuasa. Keistimewaan orang ikhlas urutan yang keempat, adalah akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Dalam kitab suci juga dituliskan, bahwa dari tujuh golongan manusia yang akan dilindungi Tuhan tatkala kiamat tiba, dua diantaranya adalah orang yang memiliki hati yang ikhlas ketika melakukan amal kebajikan dan orang yang tidak memperlihatkan ibadahnya. Dengan kata lain, orang tersebut tidak mengharapkan imbalan dari sesamanya manusia, namun selalu berharap kepada zat yang maha tinggi di antara segalanya, yaitu sang pencipta alam semesta, dan itulah yang akan menaunginya di hari kiamat. Telah disebutkan di atas bahwa orang yang ikhlas akan diterima ibadah dan doanya, sehingga dengan demikian, orang yang ikhlas juga akan mendapatkan pengampunan dosa. Keistimewaan orang yang ikhlas urutan kelima adalah akan mendapatkan kelimpahan di dalam hidupnya. Saat seseorang memiliki sifat tulus ikhlas, bisa dibilang dia telah menjadi dirinya yang sejati, dan dengan melakoninya, Anda akan membebaskan diri dari sesuatu yang selama ini mengekang Anda, yaitu pikiran negatif Anda sendiri. Dan kemudian ketika Anda yang ikhlas telah menjadi satu dengan vibrasi yang lebih agung, yaitu Tuhan semesta alam, akan banyak hal-hal di luar nalar yang begitu saja akan bisa terjadi. Contohnya, ketika Anda menjadi orang yang ikhlas, tahu-tahu kehidupan Anda semakin baik rezekinya, Anda selalu berkelimpahan meskipun tidak memintanya kepada Tuhan. Terkadang, kelimpahan tersebut tidak datang dalam bentuk materi saja, melainkan bisa jadi dalam bentuk kesehatan, rasa damai, juga keluarga dan teman-teman yang baik. Dan keistimewaan orang ikhlas yang keenam sekaligus terakhir adalah bisa mengalahkan musuh-musuhnya tanpa menyentuh sedikitpun. Jika ada seseorang yang memusuhi Anda, namun Anda dalam posisi benar dan tidak bersalah, serta malah bersifat ikhlas dan tidak pernah membalasnya dengan perbuatan yang sama, maka hanya tinggal menunggu waktu saja bagi orang tersebut untuk hancur berantakan. Jika Anda ikhlas, maka orang yang memusuhi Anda tersebut kebanyakan malah akan semakin panas, sehingga dengan demikian, dia akan semakin terkonsumsi oleh pikiran-pikiran negatifnya sendiri. Ketika seseorang sudah dikuasai energi negatif, maka yang dia lepaskan ke alam semesta ini juga lah energi negatif, dan kita semua tahu bahwa ada hukum alam yang berbunyi siapa yang menabur pastilah menuai. Dengan demikian, energi negatif yang dia lepaskan ke alam semesta akan dipantulkan kembali dan masuk ke dalam dirinya, sehingga tanpa kita membalas perbuatan jahatnya sekalipun, alam semestalah yang akan menghancurkannya. Kehancuran tersebut bisa berupa rezeki yang macet, keluarga yang berantakan, sakit yang tidak kunjung sembuh, dan lain sebagainya. Orang yang tulus ikhlas, hidupnya akan selalu didukung oleh alam semesta, dan tidak ada kekuatan lain yang bisa mengalahkan kekuatan alam semesta selain penciptanya itu sendiri. Itulah tadi pembahasan kita mengenai 6 keistimewaan orang yang memiliki sifat ikhlas, dan sebagai penutup, admin doakan agar anda sekeluarga selalu berada di dalam perlindungan Tuhan dan diberikan kesejahteraan. Amin. Terima kasih telah menonton!